selamat menikmati yang mana di kesempatan sore hari ini kami akan meliput di salah satu warga tran dari Tulungagung ini tidak kalah pentingnya ini kemarin beberapa bulan sepat op tidak aktif ini warung pinggir balai desa atau balai pertemuan yang ada di SP5 seperti ini ya warga tran yang ada di UPT SP5 nah kebetulan saya di sore hari ini ditemani Mbak Sunaryo ini veteran Seroja ini asli veteran masih sehat walafiat ini teman saya kalau kemana-mana untuk memperjuangkan SP5 sejarah dulu waktu rapat di Trasnawang berapa kali juga sama beliau ini itu pembahas masalah jalan dan listrik syukur akan dulilah listrik sudah lima bulan mulai sekarang ini sudah aktif artinya bisa diinikmati masyarakat teramigasi khususnya di wilayah ada di SP5 ada 5 UPT seperti itu jadi mudah-mudahan apa yang selama ini kita lakukan bersama-sama kita ikhlas lahir batin nah usaha semeteng usaha bu ya minta apa kwele es ya minta es jadi saya tadi ketemu beliau Mbak Naryo ini gak sengaja ya sore hari ini karena beliau memperbaiki jalan yang menuju tempat pendidikan nah nanti kami akan ikuti lasana nah sementara kita akan makan dulu nah oke lele jalan 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 le kwele minta apa es apa ano apa jajan eh wah gak boleh minum es wah jajannya apa krupuk ya rupuk gak mintanya apa gak minta-minta bilangnya yaudah apa bisa rasa beradu ya sebu sama gian ya apa nah udah ada es oke kami nanti setelah ini habis makan mie akan langsung meliput kegiatan Mbak Naryo di dekat tempat pendidikan sana nanti di ujung sana nanti akan saya liput yang terpenting saya mau makan mie dulu gak tau ini harganya berapa ini bu siapa tau nanti ada masyarakat yang mau pesan bisa oh terjangkau warga sangat-sangat terjangkau bisa bisa online ya bu ini bisa bisa online ini cukup lingkup seputaran tramigasi SP5 aja kalau sampai SP6B gak sanggup ini harus membawa perahu nah klik nah oke nah ini 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 nah duduk-duduk sini baik seperti yang yang ku sampaikan di awal tadi kami akan meliput kegiatan Mbak Naryo yang kulihat beberapa bulan ini selalu aktif tiap sore untuk memperbaiki jalan yang menuju tempat pendidikan yang ada di UPTSP 5 nah ini pernah kami liput sekolah ini ini termasuk sekolah Paut nah terus yang itu warna kuning itu bangunan itu punya SMP saatap ya kalau yang warna atap oran itu apa ya bangunan SD jadi perlu kami sampaikan bahwa di lokasi ini khususnya di jalur 3 lama ini ada fasilitas pendidikan ngumpul ya termasuk mulai Paut sampai sekolah dasar sampai SMP ya mudah-mudahan nanti ke depannya kalau toh memang pemerintah memandang di sini itu memang penting harus ada sekolah lanjutan SLTA ya mungkin atau SMK ya syukur akalhamdulillah jadi di sore hari ini ini Mbak Naryo yang selalu aktif yang untuk memperbagi jalan di jalur 3 ini karena bagaimanapun ini adalah lintas untuk menuju tempat pendidikan untuk warga atau anak-anak warga transfigurasi yang ada di UPT SP5 dan sekitarnya baik mungkin nanti sedikit saya mau mungkin bertanya sama beliau bagaimana kira-kira untuk jalan ini karena kemarin di akhir tahun kami ada instruksi untuk mengajukan proposal untuk pengerasan jalan yang ada di SP5 ini khususnya atau menuju tempat pendidikan itu sudah kami urus proposalnya nah kebetulan pas kemarin Pak Gubernur sendiri pas ada acara ya di UPT SP5 peresmian listrik gratis pemasangan KWA gratis beliau datang sendiri melewati jalan ini tahu sendiri waktu itu memang jalannya nah seperti itu kalau hujan memang betul-betul tidak bisa dilewati tapi kalau yang ini memang sudah tiap sore dikerjakan ya artinya berbeda artinya bisa dilewati ya mudah-mudahan nanti pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serius untuk menangani masalah jalan yang ada di UPT SP5 khususnya yang menuju tempat pendidikan untuk anak-anak warga transmigasi sampai di sana ini kami meliput ini ini sore ya sudah mau maghrib ini oke ya perlu kami informasikan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di luar sana kalau mau istilahnya berinvestasi atau cari lokasi tanah maupun rumah ini kebetulan di UPT SP5 ini SP5 ini banyak rumah-rumah kosong nah kalau mudah-mudahan nanti kedepannya memang SP5 dengan adanya pendatang dari luar bisa lebih maju dibanding yang sebelumnya oke baik liputan saya di sore hari ini kurang lebihnya mungkin seperti itu sekali lagi saya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati